Intro Sungguh luar biasa cerita yang dibagikan seorang netizen di Facebook berikut ini. Pergoki suami jalan dengan pelakor. Seorang istri neka tabrak suami sendiri hingga membentur sebuah pohon. Pada hari Selasa, tanggal 13 Februari tahun 2018, telah terjadi tabrakan antara Mitsubishi L300 dan Fortuner sekitar jam 9 pagi. Yang bikin geleng-geleng, ternyata insiden ini melibatkan mobil suami istri. Kedua mobil tersebut dibawa oleh pasangan suami istri. Berdasarkan keterangan netizen bernama Yunirus Mini di Facebook. Yang laki-laki pakai L300 dan yang istri bawa Fortuner. Petik 1 Tabrakan terjadi di Jalan Kapten Mulyono Depan Manggis 3, Sampit, Kalimantan Tengah. Kalteng Titik Istri yang neka tabrak suami, Facebook Yunirus Mini Usut punya usut tabrakan ini ternyata gara-gara masalah rumah tangga. Cerita bermula saat sang suami membawa pelakor dengan mobil Mitsubishi L300. Namun sang istri kemudian memergoki mereka. Sontak, pelakor akhirnya turun di jalanan. Sang istri tidak bereaksi hanya sampai di sini. Dengan menggendong anaknya yang masih balita, ia mengejar suaminya memakai Fortuner. Yang bikin kaget, ternyata mobil tersebut ditabrakan ke bagian belakang L300 yang dibawa suaminya. Sontak L300 tersebut ringsek usai menghantam sebuah pohon. Penampakan mobil yang menabrak Facebook Yunirus Mini. Kejadian ini membuat sang suami tergencat mobil. Beruntung, lelaki malang ini masih hidup meski terluka parah. Masih hidup terluka parah di bawah WRS. Pungkas Yunirus Mini. Kiriman ini dibagikan pada hari Selasa tanggal 13 Februari tahun 2018. Sudah punya telepon. Sudah punya telepon. Sudah punya telepon. Nampaknya di kantor. Jam 12.43 siang. Lenggih. Seorang netizen bernama Cilla Oli. Yang memberi komentar yang tidak kalah. Tiga pikir itu om. Tiga pikir itu om. Kau berdua pak. Yang sama seperti ibu ini. Lebih baik melihat mereka. Suami dan pelakor. Mati ketimbang harus melihat mereka bahagia. Ambulan pak. Salat buat ibu. Petik satu. Di atas bergambung antara yang mendukung. Beberapa netizen juga menyoroti hal lain. Ya Tuhan, kasihan anaknya. Tulis netizen bernama Ari Lestari. Yang sabar. Hati boleh panas. Tapi coba pikirkan mential anaknya. Read.id. Jadi bagaimana menurut anda? Tuhan. Bersiak. Terima kasih. sub indo by broth3rmax